Minko Pahuka Mahfud MD dalam rapat dengan Komisi 3 DPR sempat meminta Bambang Pacul untuk mendorong pengesahan RUU perampasan aset. Bagi Mahfud, aturan itu diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi yang selama ini terkesan sangat sulit. Betul kan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul Pak, tolong Pak undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar, dibawa ke Singgapur, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singgapur judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak. Itu penjujian uang Pak. Merespon permintaan itu, politikus PDP itu mengaku pengesahan aturan itu sebenarnya untuk disahkan anggota-anggota DPR. Namun dia menyebut, kesulitan terbesar adalah melobi kepada tiap ketua umum partai politik. Ini dikarenakan seluruh anggota DPR patuh terhadap ketua umumnya masing-masing. Mendengar itu, Mahfud pun dibuat geleng-geleng atas jawaban jujur Bambang Pacul. Mahfud tanya kepada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Sanayani. Lobby-nya jangan di sini, Pak. Ini Korea-Korea ini semua nulut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul di telpon. Ibu Pacul, berhenti. Es, piap. Ini laksanakan. Laksanakan, Pak. Jadi, dua presiden pernah nanya sama saya. Pembatasan uang kartel sama ini yang mana ya? Pak Presiden, kalau pembatasan uang kartel, pasti duit nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak isah, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Saya terang-terangkan ini. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketumbar. Dulu. Kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenis langsung saya jawab. Bambang Pacul siap. Kalau di perintah. Jodoh.